Hidayanya akan berkejauh untuk kita Kamu apa? Kamu butuh alasan yang kuat kan untuk mengajukan keceraian kamu Ya kamu bilang aja kalau Linda selingkuh sama bocah itu selama kamu di Jepang Iya kan? Gak mungkin Raisa yang bercanda Dia cucu mana nakap dia aja doang Mana ada yang mau percaya Coba aja dulu Dadanya gak apa-apa kan? Tadi aku harus narik kamu soalnya aku lihat kamu udah megangin dada kamu Takutnya kejadiannya kayak kenarin Gak apa kok Ini cuma sisa sakit semalam Tapi ngomong-ngomong siapa orang tadi? Pacar kamu Hei Kenapa nangis? Buat apa sih kamu nangisin orang kayak gitu? Kalo tadi kamu ngantar-narik aku udah aku hajar tuh dia Udah 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 deh kamu tuh jangan suka bertindak yang ngebahayain diri sendiri Udah Aku juga gak pantas banget nangis liat kamu kayak gini Mendingan sekarang kamu pulang Ya Kamu lupain aja orang itu Pasti banyak orang yang lebih baik dari dia Gini ya Kamu itu masih terlalu mudah buat ngerti keadaan kayak gini Karena kamu pulang Maaf ya jadi ngelibatin kamu Kami Sayang Kamu liat ya Mereka messiah banget kan Gak mungkin kalo gak ada apa-apa Yah Ini gak bisa dibiarin Biarin aja Dah bagus dong kalau gitu. Ini kan bisa jadi alasan kamu buat ngeraiin Linda. Linda boleh pacaran sama siapa aja, selinggu sama siapa aja. Tapi gak sama bocah aja. Malu-malu gue. Ya udah, terserah kamu deh kalau gitu. Pokoknya, ya penting kamu harus cepet cerai deh sama dia. Ya udah, aku pulang. Oke. Uf. Uf. Mas. Seorang jawab. Siapa perempuan yang tadi? Kamu yang harus jawab aku. Siapa bocat? Ah udah gak usah ngalahin pembicaraan deh. Gak ada yang ngalahin pembicaraan. Sekarang aku tanya kamu. Kamu selingkuh kan sama dia? Apa? Selingkuh kamu bilang. Aduh. Pakai akal sehat kamu deh. Dia itu masih SMA. Aku baru kenal dia kemarin. Tanya aja sama orangnya sekarang. Baru kenal dia kemarin. Kemarin? Semalem. Semalem baru kenal dia. Dan kamu udah minta dijemput. Kamu ini cerai macam aku. Eh udah, udah cukup. Nggak usah. Kamu putar balikin keadaan sama makan aku yang salah. Sekarang aku nanya sama kamu siapa perempuan yang tadi. Raysa. Namanya Raysa. Pacar kamu? Iya. Pacar. Dan aku mau nikah sama dia. Sekarang semua udah keruk. Aku mau nikahin dia. Oh udah gila. Apa kamu? Kamu sekarang bilang kamu mau nikah sama dia. Aku salah apa sama kamu? Aku kurang apa sama yang sama kamu? Salah apa? Kurang apa? Kurangmu tuh banyak. Asal kamu tau aja ya. Raysa tuh jauh lebih cantik daripada kamu. Orang tuanya kayaknya. Kamu ini siapa? Hanya orang bodoh yang mau kawin sama kamu. Dengar ya. Kalau aku dulu ketemu dia lebih dulu. Aku pasti kawin dia bukan kawin kamu. Cukup kamu keterlaluan ini mas. Cukup! Kurang apa dulu nih? Kita cerai. Silahkan kamu ajukan perceraian ke pengadilan. Kita lihat apa pengadilan mau mengabulkan atau enggak. Sial. Dia tau lagi. Hmm. Dalam keadaan seperti ini. Susah di ngajuin cerai. Kenapa? Pikirkan sekarang gak ada alasan untuk menceraikan. Diam! Kamu lihat. Aku akan ceraiin kamu. Oke. Kita lihat nanti ya. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini ada bunga buat lo. Dari? Gak tau deh. Dari sini. Dari sini. Kajiania. Jangan lupa kemudian. Manyak.. ды.. selamat menikmati selamat menikmati aku udah terlihat dewasa kan ngapain gayanya jadi berubah kayak gitu gak kayak RKM biasa aku cuma gak mau kakak malo aja kalau aku nyunggu ya makanya itu tapi liat kan kakak bukan dijemput sama anak kecil lagi tapi kakak dijemput sama orang dewasa terus ini maksudnya apa? aku aku mau jadi pacar kakak pacar? kamu tahu apa yang kamu omongin? namanya kenapa kak? sekarang aku udah terlihat dewasa kan? aku bekerja aku punya penghasilan kak dan aku bukan bukan itu kamu tahu aku itu udah punya suami suami? iya RKM jadi kakak udah nikah laki-laki yang kamu lihat waktu itu itu suami aku namanya Mas Herman kamu pulang Arka aku tuh aku sayang sama kamu kok sebagai adik Arka jadi kamu selama ini memboongin papa papa tahu dari mana kalau Herman Udu punya istri? mata papa banyak di luar Aisyah ada yang memberi tahu dan ada buktinya kamu tidak usah menutupi lagi papa mereka gak tahu apa-apa Herman memang sudah punya istri tapi mereka lagi proses cerai proses? jadi dia masih belum cerai kak? jadi selama ini kamu berarti telah menjalani hubungan dengan laki orang lain Reza kamu itu perempuan istrinya juga perempuan apa kamu mau diperlakukan seperti itu? kamu gak takut tukum karma Pak Pak Raisa mencintai Herman, Pak dan apapun yang terjadi Raisa akan menikah dengan Herman tidak papa selama ini tidak pernah marah kamu menjalani hubungan dengan lelaki kulkan mana tetapi tidak dengan lelaki yang sudah beristri tidak bisa Pak Herman sedang proses cerai cepat apa lambat dia akan mencerahkan istrinya, Pak baik kita ambil jalan tengah saya mengizinkan kamu menikah dengan Herman asal Herman segera menyelesaikan statusnya papa kasih waktu satu bulan untuk Herman segera bercerai dengan istrinya kalau tidak kamu harus putus hubungan dengan Herman Raya 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 apa gila ya? satu bulan mengurus cerai itu gak segampang itu Iya sayang aku ngerti, tapi aku hafal banget kalau papa udah ngomong kayak gitu gak ada lagi yang bisa ganggu-gang. Mau gak mau kamu harus cepet selesaiin perceraian kamu sama istri kamu. Iya Raisa, tapi kamu gak ngerti. Ngurus cerai itu gak segampang itu pun. Butuh tiga kali sidang. Tiga kali itu pun kalau saya nyanyi sekarang. Kamu mikirin apaan? Kamu harus paksa Linda. Gak ada jalan lain. Kita gak bisa terus-terusan nunggu kayak gini sayang.